Kementerian Pariwisata RI telah menganggarkan dana hibah untuk pengusaha pariwisata se-Indonesia sebagai suntikan dana untuk meningkatkan perekonomian di bidang usaha pariwisata. Untuk tahun 2021 ini dianggarkan sebesar Rp3,7 triliun, pemerintah kota Makassar terancam tidak mendapatkan jatah dana hibah karena anggaran dana hibah 2020 yang lalu gagal disyairkan sehingga terpaksa dikembalikan ke Kementerian Pariwisata. Anggota DPRD Kota Makassar tetap optimis pemerintah kota Makassar mendapat dana hibah di tahun 2021. Hal ini karena wali kota Makassar sebelumnya mengaku telah melakukan koordinasi ke Kementerian Pariwisata beberapa waktu lalu sehingga jika pemerintah kota Makassar mendapat suntikan dana dari pusat untuk pengusaha pariwisata, diharapkan dapat segera tersalurkan dan menjadi salah satu upaya pendongkrak perekonomian di kota Makassar di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur pemerintah pusat telah menetapkan ada anggaran hibah untuk industri pariwisata Rp3,7 triliun dan kita berharap Makassar untuk tahun 2021 ini mendapat pembagian yang lebih besar karena memang di tahun 2020 yang lalu tidak sempat kita mencairkan anggaran dan tuan dana hibah tersebut untuk industri pariwisata. Harapannya kemudian bahwa pemerintah pusat tidak menghukum kita, please dan kemudian kita coba belajar dari tahun yang lalu kesalahan yang dilakukan dan kita tidak inginkan kesalahan itu berulang lagi di tahun ini. Pak Adik katakan bahwa ada sekitar berapa? Rp3,7 triliun. Saya rasa pemerintah kota dalam hal ini dibawa ke pemerintahan Pak Dhani dan Bupatna berusaha supaya bisa melobi pihak kementerian pariwisata supaya dana itu bisa diberikan lagi kepada kota Makassar supaya bisa menghidupkan kembali ekonomi kota Makassar seperti itu. Pemerintah kota Makassar dinilai sangat penting mendapatkan suntikan dana hibah pariwisata. Hal ini karena kota Makassar merupakan pusat kota terbesar di Indonesia bagian timur sehingga perekonomian di kota Makassar harus bangkit untuk menupang peningkatan ekonomi secara nasional. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.